Kali ini kita akan menceritakan alur film seri berjudul The Freed Eye. Film ini pernah ditayangkan di televisi TVRI yang tayang tiap malam Jumat. Film ini banyak kenangannya di saat dulu waktu kita masih kecil. Film yang bikin kita merinding menontonnya di saat kita waktu kecil dulu. Masih adakah yang ingat episode pertamanya? Mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali di suatu malam, hujan turun dengan darasnya. Di sebuah toko barang antik seorang pria parubaya yang bernama Louis terlihat sedang sibuk. Louis adalah pemilik toko tersebut. Di saat itu juga ada kedua orang tua bersama anak perempuannya sedang memasuki toko. Mereka terlihat ingin bertedul di dalam sambil melihat barang-barang yang dijual di toko tersebut. Tetapi Louis mengatakan kepada mereka bahwa toko-nya sedang tutup. Akan tetapi mereka memaksa sekalian ingin berteduh karena cuaca di luar sana sangat buruk. Lalu Louis mengizinkan mereka dan memberikan waktu beberapa menit kepada mereka. Lalu ibunya memperingatkan kepada anaknya untuk tidak menyentuh barang-barang yang ada di toko tersebut. Akan tetapi anak itu tak menghiraukan nasihat ibunya. Ibunya pun memarahi anaknya. Tetapi anak itu malah marah dan mengatakan bahwa dia bukan ibunya. Ibunya telah meninggal. Ternyata dia adalah ibu tiri anak tersebut. Lalu ayah anak tersebut mengajak ibunya untuk melihat barang-barang di sekitarnya dan meninggalkan anak itu sendirian. Anak perempuan itu pun kemudian membawa boneka tersebut keluar dari toko tanpa sepengetuhan mereka. Saat di luar toko anak itu pun memainkan boneka tersebut. Dan boneka itu ternyata bisa berbicara dan memperkenalkan diri namanya yaitu Pita. Dia pun berbicara bahwa bisa melakukan banyak hal. Dan di saat itu juga ada dua orang pria menghampiri anak perempuan itu dan bertanya apa yang dia lakukan di luar sendirian. Anak perempuan itu pun menyuruh kedua pria itu untuk pergi. Dan seketika itu tanpa diduga boneka tersebut menyerang salah satu pria tersebut. Sehingga lehernya berdarah. Lalu anak perempuan itu pun beralih kembali ke dalam toko tersebut. Ketika itu orang tuanya menanyakan kepada anaknya kemana saja dia tadi. Mereka terlihat sangat mencemaskan anak mereka. Anak itu menceritakan bahwa di luar tadi ada pemuda yang mengganggunya. Dan boneka itu melukai salah satu pemuda itu dan membuat mereka pergi kabur. Ayah ibunya pastinya tak mempercayai anak mereka. Lalu saat itu juga Louis merebut boneka itu. Ayah anak itu pun ingin membelinya. Louis pun marah dan menyuruhnya mereka untuk segera keluar. Louis juga mengatakan bahwa boneka itu tidak dijual. Seketika itu juga Louis memasukkan boneka itu dan benda lainnya dalam sebuah karung. Dan membawanya ke tempat ruangan bawah tanah. Setibanya di pintu lorong bawah tanah tiba-tiba pintu depan terbuka disertai suara petir dan angin bertiup. Dia pun memasukkan boneka itu di ruangan dan kembali keluar. Di saat dia ingin melangkah keluar tiba-tiba di saat itu dia terkejut. Melihat jejak langkah api di tangga. Dia pun berlari ketakutan. Semua benda yang ada di toko itu bergerak. Di saat itu Louis tidak dapat keluar karena pintu tiba-tiba terkunci. Akhirnya dia diserang oleh roh benda-benda yang ada di sana. Dan dia pun terjatuh dan masuk ke dalam jurang yang penuh dengan api. Dan akhirnya dia tewas. Di pagi harinya kita diperlihatkan seorang bernama Mickey. Bersama tunangannya Mickey pada saat itu akan pergi beberapa hari ke tempat pamannya Louis. Ia juga mengatakan pada tunangannya mengapa paman Louis mewarisi toko itu kepadanya. Beberapa saat kemudian akhirnya Mickey sampai juga ke tempat tokonya paman Louis pada malam harinya. Ia lalu masuk ke toko tersebut. Ternyata toko itu tidak terkunci. Ia lalu beranjak masuk ke dalam toko tersebut dan melihat barang-barang yang ada di toko tersebut. Dan tiba-tiba ia dikejutkan oleh seseorang. Mickey pun terkejut dan seketika memukul sebuah benda tepat di kepala seseorang tersebut. Ternyata dia adalah seorang pria yang bernama Rian. Dia adalah sepupu Mickey. Dia juga akan mendapatkan sebagian warisan dari paman Louis. Di dalam toko itu keadaannya sekarang gelap. Dikarenakan ada kerusakan dan baru besok bisa dinyalakan kembali. Mereka pun berkeliling menurusuri ruangan toko. Mereka melihat benda-benda yang ada di sana. Keduanya pun berbincang-bincang dan Mickey merasa heran mengapa paman mewarisi semuanya kepada mereka berdua. Rian pun menjawab karena pengacara pamannya telah mewarisi semuanya secara tertulis. Lalu mereka tiba di suatu ruangan bagasi. Di sana ada sebuah mobil. Rian pun merasa senang. Dia kemudian masuk ke dalam mobil itu bersama Mickey. Ketika Mickey berada di dalam mobil tersebut. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan seekor kucing hitam yang meloncat masuk ke dalam mobil tersebut. Mickey pun ketakutan dan dia keluar meninggalkan ruangan itu. Setelah itu mereka menelusuri ruangan lainnya. Lalu Rian menemukan sebuah pintu. Dia membukanya. Rian lalu mengasih ganjal agar pintu itu tidak tertutup. Dan kemudian mereka pun masuk ke dalam. Mickey nampak sedikit takut saat ada suara benda jatuh di luar pintu. Rian pun lalu keluar memeriksanya. Dan Mickey tetap berada di dalam ruangan itu. Dan di saat itu tiba-tiba pintu itu tertutup dengan sendirinya. Sehingga membuat Mickey ketakutan berada di ruangan itu. Mickey mengira Rian yang sengaja menutup pintu itu. Rian di luar berusaha untuk membuka pintu tersebut. Dan di saat Mickey berada di dalam ruangan itu sendiri. Tiba-tiba Mickey terkejut ketika dia melihat boneka itu bergerak. Sehingga membuat Mickey ketakutan. Dan beberapa lama Mickey akhirnya bisa keluar dari ruangan itu. Setelah kejadian itu membuat Mickey ingin meninggalkan toko tersebut. Setiba melewati tangga dia terjatuh. Dan tanpa sengaja tangannya menyentuh kunci rahasia dari tangga itu. Dan dari atas terjatuh sebuah buku. Akhirnya mereka memeriksa buku tersebut. Mereka pun bingung buku apa itu. Ternyata itu tertulis buku tentang barang-barang toko yang telah dijual paman Louis. Di saat itu Mickey mengatakan bahwa dia tidak menginginkan toko itu. Dia berniat untuk menjual semuanya. Namun Rian tidak menyetujui dengan usulan Mickey. Di kemudian hari terlihat toko itu sudah dibuka oleh mereka. Ternyata Rian menyetujui usulan Mickey untuk menjual barang-barang yang ada di toko tersebut. Di saat itu kemudian ada seorang pria parubaya menanyakan boneka yang ia cari. Waktu itu dia datang ke toko itu 6 bulan yang lalu. Lalu Rian mencarinya. Setelah itu Rian menemukannya dan memberikan pada pria tersebut. Tetapi Mickey melihat itu menolak untuk menjual boneka itu. Rian pun memaksa untuk menjualnya kepada pria tersebut. Akhirnya boneka itu pun mereka jual. Saat tibanya malam hari mereka mendengar ada seseorang diam-diam masuk ke toko mereka. Rian dan Mickey pun menghampiri pria itu. Pria itu pun mengacungkan senjata. Dan di saat itu pria tersebut memperkenalkan dirinya. Bernama Jack Marshall. Dia adalah temannya Louis. Dan dia juga pemasok barang di toko itu. Jack di saat itu tidak tahu bahwa Louis telah meninggal. Dia pun terkejut. Louis dan Jack adalah teman lama. Dia yang mengajari Louis tentang trik sihir. Jack bercerita bahwa Louis bernapsu pada kekayaan dan takut menjadi tua. Hal itu terus ada di pikirannya. Ia lalu mencoba hal-hal yang tidak Jack harapkan. Bahwa dia telah memohon pada iblis dan membuat perjanjian dengan iblis. Sesuatu yang dilakukan terhadap barang-barang antiknya. Sehingga imbalannya ia memperoleh kekayaan yang berlimpah. Dan keabadian bilang Jack. Tapi Mickey bertanya kenapa dia meninggal padahal mendapatkan keabadian. Jack pun tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi. Lalu Jack menanyakan kepada mereka apakah Paman Louis meninggalkan sebuah buku catatan mengenai barang-barang antik. Lalu mereka memberitahukan tempat buku tersebut. Lalu kemudian Jack mencari sesuatu buku lagi. Akhirnya ketemu. Kedua buku itu pun mereka cocokkan. Ternyata Louis mencatat semua yang dia jual. Nama pembeli serta alamatnya. Dan buku yang satunya berisikan tentang peristiwa kematian si pembelinya. Jack pun mengira bahwa Louis telah memutuskan perjanjian dengan iblis. Sehingga membuat kematian Louis sendiri. Lalu Mickey teringat akan boneka tersebut. Dan dia mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya melihat waktu itu boneka tersebut bergerak. Menatap dia seolah-olah hidup. Di tempat yang berbeda terlihat seorang anak perempuan menerima kado dari ayahnya. Anak itu pun terlihat senang. Ternyata anak perempuan tersebut yang pernah datang ke toko Paman Louis pada malam itu bersama kedua orang tuanya. Di saat anak itu bermain bersama boneka itu di kamarnya. Boneka itu tiba-tiba berbicara pada anak tersebut. Dia mengatakan bisa melakukan apa saja. Dan di saat itu juga ibu tirinya mendatanginya ke kamarnya. Ibu tirinya tidak senang terhadap anak itu. Karena dia selalu membuat kesal ibunya. Lalu ibu tirinya memaksa mengambil boneka itu dan menyimpannya ke dalam sebuah lemari. Dan meninggalkannya pergi. Di saat itu juga ibunya mendapati kembali anak itu mengambil boneka tersebut. Dan membuat ibu tirinya sangat marah. Boneka itu pun lalu dengan kekuatannya sengaja meletakkan sepatu roda di belakang ibunya. Lalu kemudian ibunya ketakutan melihat boneka itu menatapnya. Dan bergerak seolah-olah hidup. Dan dia pun tanpa sengaja menginjak sepatu roda tersebut. Dan seketika itu membuatnya terjatuh dari tangga. Di saat itu juga ambulan telah datang di depan rumah mereka. Kemudian Mickey dan Rian tiba di sana. Dan mereka tahu bahwa ibunya jatuh dari tangga. Setelah mendapatkan informasi dari tetangga mereka. Di saat itu juga mereka ingin menghampiri anak itu. Tetapi mereka tidak sempat mengambil boneka tersebut. Karena mereka berangkat ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit di saat ibu tirinya bersama anak serta boneka tersebut. Boneka itu seakan mempengaruhi anak itu untuk membunuh ibu tirinya. Kemudian ia menghampiri ibu tirinya yang berbaring di ranjang rumah sakit. Di saat itu juga boneka itu membunuh ibu tirinya. Di siang harinya Mickey dan Rian mendatangi ke rumah sakit. Di sana mereka menanyakan ruangan Nyonya Smith. Lalu perawat itu menanyakan bahwa Nyonya Smith telah meninggal. Dikarenakan serangan jantung bilang perawat itu. Kali ini mereka gagal untuk menjaga kejadian itu. Mereka tahu boneka tersebutlah yang berbuat. Di pagi harinya ayah dari anak itu menitipkan anaknya di rumah dia. Kepada tetangganya untuk menjaga anak itu. Karena ayahnya anak itu akan pergi menghadiri pemakaman istrinya. Di saat itu perempuan itu menemani anak tersebut di dalam kamar. Lalu dia meminta kue kepada perempuan itu. Namun dia melarangnya. Si anak itu terus memaksanya dan bertingkah kasar terhadap perempuan itu. Lalu perempuan itu menyuruh anak itu untuk tidur siang. Tapi anak itu marah dan menyuruhnya keluar. Tiba-tiba boneka itu bergerak dan membuat perempuan itu ketakutan. Dan akhirnya dia pun diserang dengan kekuatan boneka itu. Yang membuat benda-benda di sekitarnya melayang menyerang. Hingga perempuan itu pun terluka dan terjatuh. Lalu anak itu meninggalkannya ke kebun belakang. Di saat bersamaan Miki dan Rian datang di rumah anak itu. Lalu Miki dan Rian mendengar teriakan. Mereka pun bergegas masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam sana mereka menemukan perempuan itu tergeletak di lantai. Lalu mereka menelpon ambulan. Di saat itu Miki melihat anak itu di luar bermain ayunan. Dia pun berlari keluar dan menghampirinya. Dia pun merayu anak itu untuk menyerahkan boneka tersebut. Tetapi anak itu tidak menurutinya dan menyuruhnya untuk pergi. Lalu boneka itu menyerang Miki dengan benda-benda di sekitarnya. Miki pun terus mendekati anak itu. Di saat itu anak itu menaiki permainan putaran. Miki pun menghampirinya dan tiba-tiba awan pun berubah menjadi gelap. Disertai tuyupan angin. Di saat Miki menaiki permainan itu. Tiba-tiba permainan itu berputar kencang. Lalu datang Rian untuk mengambil boneka tersebut dari anak itu. Dengan sekuatan agar Rian merebutnya. Dan lalu membuat anak itu terjatuh. Dan seketika itu tiba-tiba soswana pun kembali ke semula. Lalu Miki menghampiri anak itu dan mengajaknya untuk kembali ke rumah. Setiba kembalinya mereka ke toko. Jek langsung membawa boneka itu ke sebuah ruangan penyimpanan. Karena benda-benda itu tidak bisa dihancurkan. Jadi mereka menyimpannya di sebuah ruangan yang aman. Agar orang lain tak bisa menyentuhnya. Miki pun menelpon tunangannya di saat itu. Dia mengatakan dia tidak bisa pulang cepat. Dan tidak tahu berapa lama. Karena ada sesuatu yang harus dia selesaikan. Tunangannya pun menutup telpon. Seakan kecewa karena Miki tidak dapat melangsungkan acara tunangannya di saat itu. Mereka bertiga pun bertugas untuk mengembalikan barang-barang yang paman Louis jual. Dan belum lagi barang-barang yang telah mereka jual. Dan episode pertama pun berakhir. Dan bagaimanakah kisah lanjutannya? Kita nantikan episode berikutnya. Terima kasih telah menonton!